Intro Hai hai Sobat Melalak BNews TV Assalamualaikum Wr Wb Semoga kalian lancar rezeki dan sehat semua ya Nah sebelum tim melalak ke Sabang di episode lalu Sebenarnya tim terlebih dahulu kembali menginjakan tanah ranah Minang Namun karena bahan untuk diulas belum lengkap Jadinya wisata ke Sabang duluan deh yang dipublis Hehehe Baiklah Sobat Melalak langsung saja ya Nah ceritanya tim melalak waktu itu ingin membuat edisi spesial religi untuk ramadhan Karena bahannya kurang jadinya dicampur dengan dokumen tim melalak ke beberapa pantai yang ada di Sumatera Barat Seperti yang pertama ini nih Sebelum ke pantai tim sempat singgah di sebuah musola di pinggir jalan besar Pasaman Barat Tepatnya daerah Kinali Pasaman Yakni Musola Al Huda Sebenarnya tim tidak berniat mengabadikan tempat ibadah sekelas musola ini Namun karena lokasinya di tengah hutan sawit dan desain arsitekturnya yang sangat elegan dan besar seperti masjid Itulah sebabnya tim melalak mendokumentasikan liputan pembuka melalak ke ranah Minang ini Desain arsitektur musola yang sangat mewah seperti masjid raya itu yang membuat kami kagum Kami menduga musola ini dibangun khusus di tengah hutan memang difungsikan untuk persinggahan saja Bukan untuk pelaksanaan ibadah sholat jumat seperti masjid pada umumnya Terima kasih telah menonton! Tiba lah tim ke salah satu pantai yang ada di Pariaman yakni Pantai Gondaria Nah mengulik tentang keindahan pantai-pantai Indonesia memang tak akan ada habisnya Hal ini karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang diapit oleh laut dan samudera Tak terkecuali kota Pariaman Di kota yang terletak di sisi barat Provinsi Sumatera Barat ini Anda bisa menemukan beberapa pantai sebagai tujuan wisata yang patut dikunjungi Pantai-pantai yang ada di kota Pariaman ini berbatasan langsung dengan samudera India Tepian laut yang dihiasi pasir putih semakin mempercantik landscape-nya Sejauh mata memandang, lautan biru dengan sedikit gradasi warna di bibir pantai akan memanjakan mata Anda Rasanya tak lengkap jika sobat melalak bertandang ke kota Pariaman Tapi gak singgah ke pantai yang satu ini Pantai Gondaria, sebuah ruas pantai wisata dengan panorama pulau-pulau kecil di pusat kota Pariaman Perpanduan posisi yang strategis, panorama yang indah, dan konturnya yang landai Membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata paling populer di sini Asal-usul nama Pantai Gondaria memiliki kisah tersendiri Gondaria merupakan nama seorang gadis dalam cerita rakyat Minangkabau Menurut kabit pemasaran dan kerjasama pariwisata kota Pariaman Asnul Nazar, kisah ini sudah semakin jarang diketahui oleh masyarakat Kecuali oleh kalangan sesepu Kisah tersebut menceritakan perjalanan cinta seorang pemuda Bernama Anggun Nantongga dengan putih Gondaria Yang tak lain adalah sepupunya Nantongga dalam cerita rakyat tersebut Di kemudian hari dijadikan nama sebuah hotel di tepi pantai Pariaman Yang merupakan hotel tertua di kota ini Keberadaan hotel ini menjadi inspirasi nama pantai Oleh dinas pariwisata Kabupaten Padang Pariaman saat itu Selain berfoto dengan latar belakang laut lepas Di pantai ini juga terdapat monumen berbentuk tank Monumen ini bernama Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman Bangunan yang menyerupai panggung dengan tulisan Pantai Gondaria Juga bisa menjadi tempat untuk mengabadikan momen kunjungan Anda ke Pantai Gondaria Menariknya dari pusat kota Anda tidak perlu jauh-jauh berkendara untuk berkunjung ke sini Bahkan jika Anda lihat di peta online Jarak dari pusat kota kurang dari 2 km Maka dari itu sayang sekali rasanya jika berkunjung ke Kota Pariaman Namun melewatkan kesempatan untuk main di Pantai Gondaria Menurut Murad Masri, Kepala Dinas Pariwisata periode 1983-1995 Awalnya ada 3 opsi penamaan Yaitu Piaman Indah, Angsoduo, dan Gondaria Dari ketiga opsi tersebut Akhirnya nama Gondaria yang dipilih dan diresmikan sebagai nama pantai ini Pada masa pemerintahan Bupati Zainal Bakar Periode 1990-1994 waktu itu Panorama laut memang menjadi salah satu keunggulan utama pantai ini Di lepas pantai setidaknya terdapat gugusan 6 pulau kecil Yang terlihat bagaikan menghias cakrawala Kenam pulau itu adalah pulau Kasya, pulau Angso, pulau Tangah, pulau Ujung, pulau Gosong, dan pulau Bando Di samping menikmati keindahan panoramanya Pantai ini juga menyajikan berbagai aktivitas rekreasi laut Yang bisa menjadi pilihan saat liburan Di antaranya berenang, selancar, dan beraneka ragam olahraga pantai lainnya Sayangnya fasilitas rekreasi tersebut sebagian hanya tersedia pada saat akhir pekan saja dan musim liburan Keunggulan yang dimiliki pantai Gondaria juga didukung oleh aksesnya yang strategis Posisinya yang berada di pusat kota menjadikan akses transportasi umum seperti angkot dan bus antar kota tak terlalu sulit kita temukan di sini Selain itu terdapat jalur kereta yang menghubungkan langsung pantai ini dengan kota Padang Bahkan posisi stasiunnya tepat berada di depan gerbangnya Tak heran jika PT KAI pun kemudian menghadirkan rute perjalanan kereta wisata jurusan Padang-Paryaman Yang beroperasi setiap akhir pekan saja Menurut catatan dinas pariwisata setempat, intensitas kunjungan wisatawan ke pantai ini relatif tinggi Khususnya pada event-event budaya seperti festival Tabui Setiap tahunnya pantai ini memang menjadi lokasi penyelenggaraan acara puncak tradisi Tabui Yaitu saat pembuangan Tabui ke laut Karena jika saat momentum tersebut tiba, pantai ini berubah menjadi lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru Sumatera Barat Keunggulan utama pantai ini adalah landscape baharinya Tak jauh dari pantai ini terdapat bukusan pulau kecil yang ditempu dalam bangku singkat dari pantai ini Pulau-pulau itu bahkan dapat dilihat dari pantai yang tergolong landai ini Termasuk diantaranya adalah Pulau Angso Duo serta Pulau Kasia yang akan dibahas nanti Fasilitas yang tersedia sudah lumayan akomodatif bagi para wisatawan Jalan akses menuju pantai ini pun tak buruk karena memang tak jauh dari pusat kota Banyak warung tersedia di pinggir jalan dengan menu yang lumayan variatif Seperti pejelele, nasi goreng, atau sesederhana mie rebus Pedagang kelapa muda pun juga mudah ditemui Dari Pariaman tim melalak bertolak ke kota Padang Tiba-tiba di kota ini kebetulan sedang waktu maghrib Namun yang membuat kami penasaran adalah di pinggir pantai menuju hotel Tim melihat masjid megat dengan lampu warna-warni yang menghiasi Maka dari itu kami pun menyempatkan untuk singgah sekaligus beribadah di masjid tersebut Ya, namanya adalah Masjid Al-Hakim Masjid Al-Hakim Padang adalah sebuah masjid bergaya Taj Mahal Di tepi pantai Padang, kota Padang, Sumatera Barat Masjid ini mulai dibangun pada awal 2017 lalu Biaya pembangunannya berasal dari seorang donatur Sementara lahannya disediakan oleh pemerintah kota Padang Seiring penataan pantai Padang yang dilakukan sejak 2014 Lahan masjid ini dulunya merupakan area permainan anak-anak Dan dipenuhi tenda pedagang Kaki 5 atau PKL Pada 2016, seorang donatur menyampaikan niatnya untuk membangun masjid di tepi pantai Berkat pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat, PKL bersedia direlokasi ke tempat baru Sehingga pembangunan masjid dapat direalisasikan Sejak 4 September 2020, Masjid Al-Hakim Padang sudah dibuka Terbatas untuk aktivitas ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Dan rencananya saat itu akan diresmikan pada November 2020 Masjid Al-Hakim memiliki program ATM Beras Program bantuan berupa beras yang ditujukan kepada 100 kepala keluarga Di sekitar masjid dan dapat mengambil bantuan sesuai jadwal yang ditentukan Oleh kota Padang kala itu, Mahyaldi Ansarullah mengatakan Masjid itu dibangun oleh seorang donatur yang tak ingin disebutkan namanya Donatur tersebut hanya menyampaikan bahwa itu merupakan keinginan almarhumah ibunya Pembangunan masjid Al-Hakim sejatinya telah direncanakan sejak 2016 Berbagai tempat pun telah dipersiapkan Untuk pembangunan masjid yang memang direncanakan dibangun di kota Bengkuang ini Hingga pada akhirnya sang donatur pun terpikat hatinya untuk membangun masjid di sudut Pantai Padang Tepatnya di Jalan Samudera Selain tempat yang strategis, tempat ini dipilih setelah adanya tawaran hibah lahan dari pemerintah kota Padang Akhirnya pada awal 2017, pembangunan masjid pun dimulai Yang ditandai dengan peletakan batu pertama Setahun pembangunan berjalan, wujud Taj Mahal mulai kelihatan Dan akhirnya masjid ini diresmikan pada September 2020 Peresmian masjid ini ditandai dengan menggelar sholat jumat berjamaah Keunikan dari masjid ini terletak pada bangunannya yang menyerupai Taj Mahal di India Karena jika kocek Anda tak sampai untuk mengunjungi Taj Mahal yang asli Anda tinggal datang ke masjid ini untuk mengembati rasa penasaran Anda akan Taj Mahal Secara umum, masjid ini memiliki 5 kubah dan 4 menara Desain masjid Al-Hakim sendiri adalah rancangan seorang arsitek lulusan Universitas Islam Indonesia, Rio Widya Pratama Rio bernaung di sebuah biru arsitek di Pekanbaru Yang dihubungi oleh donatur pembangunan masjid pada 2016 ketika masjid ini sedang direncanakan pembangunannya Ketika Anda berkunjung ke masjid ini, pada waktu sore Anda dapat menyaksikan pemandangan sunset yang sangat bagus untuk diabadikan Suasana di malam hari pun sangat indah Pada malam hari, Anda akan terkesima dengan keindahan warna-warni pencahayaannya Dengan latar masjid berwarna putih, membuat pencahayaannya semakin bagus Hal menarik lainnya adalah, di dalam masjid ini terasa nyaman dan adem Arsitektur bagian dalam masjid memadukan warna putih dengan pinggiran kuning keemasan Sehingga beribadah di dalam masjid akan membuat Anda terasa nikmat dan nyaman Selain mewah dan indah, masjid ini pun ramah untuk kaum difabel Sebab masjid ini tak hanya menyediakan tangga, namun juga menyediakan jalan khusus yang tersedia untuk kaum difabel Masjid Al Hakim terletak pada lokasi yang strategis Yang berada di kawasan Pantai Padang, tepatnya di Jalan Brok Nipah, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat Sekitar 30 menit dari Bandara Internasional Minangkabau, bila menggunakan kendaraan pribadi Lokasi ini juga mudah ditemukan karena berada di pusat Kota Padang Sayangnya, belum ada angkutan umum atau angkot melintas di kawasan ini Alternatifnya adalah, menggunakan ojek online atau ojek konvensional dari Pasar Raya Padang Di sekitar masjid, banyak sekali objek wisata yang bisa Anda datangi Seperti Kota Tua Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Museum Aditya Warman, Gunung Padang, dan lain-lainnya Karena Anda tak perlu bersusah payah untuk mencari beragam destinasi wisata Sebagai masjid yang terletak di kawasan wisata, masjid ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap Antara lain, tempat wudu, kamar mandi atau WC, sound system dan multimedia, kantor sekretariat, kooperasi, jalan khusus penyandang disabilitas, tempat penitipan sepatu dan sandal, taman, parkir, dan kantin Bagaimana Sobat Melalak, Anda tertarikan mengunjungi Masjid Al Hakim Replika Taj Mahal ini? Terima kasih telah menonton! Nah, pagi pun tiba, tim beranjak ke lokasi yang lagi hit saat ini yaitu kawasan Mandeh Kawasan Mandeh merupakan perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian tengah Teluk Carocok Tarusan Tak heran apabila kawasan Mandeh ini terkenal di Indonesia maupun tingkat internasional Puncak Mandeh adalah tempat wisata yang menyerupai Raja Ampat di Kebupaten Pasisir Selatan dan berbatasan langsung dengan Kota Padang Puncak Mandeh terletak kurang lebih 56 km dari Kota Padang dan dapat ditempuh menggunakan mobil selama 1 jam perjalanan Kawasan wisata Mandeh sendiri mempunyai area seluas 18 ribu hektare dan meliputi 7 desa dari 3 negari yang penduduknya bekerja sebagai nelayan, beternak, dan bertani Dari puncak Mandeh Anda bisa melihat gugusan Pulau Traju, Pulau Setan Kecil, Sironcong Besar dan Kecil, serta Pulau Cubada dan gradasi warna air lautnya yang menambah keindahan kawasan Mandeh ini Di bagian selatan kawasan Mandeh, tepatnya di kampung Caroco, ada sebuah tanjung meliu bagikan sungai Sehingga tuluk terlihat bagikan sebuah danau yang menakjubkan dengan riak-riak kecil Sedangkan di kawasan utara Mandeh terdapat beberapa pulau yang melingkar Yaitu Pulau Bintangor, Pulau Pagang, Pulau Ular, dan Pulau Marak yang berdampingan dengan Pulau Sikuai Kerbang masuk kawasan Mandeh dapat dicapai melalui laut dan jalan darat Bila naik kapal atau bot, bisa dari pelabuhan bungus, gaung, teluk bayur, atau dari pelabuhan muara padang serta teluk tarusan Sedangkan bila melalui jalan darat, terdapat 3 alternatif dari 3 ruas jalan yang berbeda Alternatif pertama dari pasar Tarusan melalui simpang Carocok Dan alternatif kedua dari bungus terus ke sungai Pinang dan sungai Nyalung Ruas jalan terbaru ialah melewati Carocok lalu menyusuri bibir pantai dan perbukitan yang landai sepanjang 12,5 km Kawasan wisata puncak Mandeh di Kabupaten Posisir Selatan Sumatera Barat menawarkan pemandangan yang menakjubkan Posona Laut Biru dengan pulau-pulau kecil diatasnya membuat destinasi ini diculuki sebagai Raja Ampatnya Sumpar Mande memiliki 7 pulau beragam Ada banyak kegiatan wisata bisa dilakukan di Mandeh Seperti snorkeling, diving atau menyelam, cliff jumping, jet ski, banana boat, dan lainnya Di sana juga terdapat air terjun Puncak Mandeh menjadi tempat paripurna untuk melihat pemandangan ke arah teluk Mandeh Di rata sini, para pengunjung bisa melihat banyaknya perahu nelayan dan perahu wisata yang mengelilingi pulau-pulau di Mandeh Sepanjang jalan masuk kawasan Mandeh diketahui memiliki banyak penyewaan perahu yang diperuntukkan untuk berkeliling pulau Mandeh Kamu juga bisa berpose diatas perahu dengan latar pemandiangan alam Mandeh Selain itu, sobat melalak yang hendak menggunakan jasa penyewaan perahu wisata nantinya juga ditemani oleh pemandu lho Wisat Mandeh ini memiliki persona alam yang sungguh membuat Decah kagum Seperti halnya pada pantau drone ini, tak perlu usaha besar untuk bisa mendapatkan hasil foto yang bagus Cukup kamu berpose di pinggir jalan, sudah memperlihatkan pemandangan Mandeh yang super ciamik Walau begitu, kamu tetap harus berhati-hati ya ketika foto di pinggir jalan seperti ini Dengan angle seperti ini, tentunya kamu bisa mendapatkan potret keindahan alam Mandeh secara menyeluruh Jika Anda ingin melihat secara luas keindahan kawasan Mandeh, bisa memakai drone untuk memotret Jika kamu memiliki keterbatasan alat untuk mengabadikan momen Gak usah khawatir, Anda bisa sedikit effort untuk naik ke atas bukit atau mencari pijakan sedikit lebih tinggi seperti ini Dan Anda sudah bisa mengabadikan keindahan alam dari wisata Mandeh Dalam beberapa tahun terakhir, Pamor Raja Ampat sebagai destinasi wisata memang sedang tinggi-tingginya Banyak yang tertarik untuk berkunjung ke kepulauan yang berada di ujung barat laut Pulau Papua tersebut Sayangnya, tak semua bisa liburan ke sana Selain jarak yang jauh, biaya yang dibutuhkan juga cukup besar Namun bagi Anda yang bernomisili di Sumatera atau sedang rekreasi kekawasan tersebut Tak perlu khawatir, karena ada puncak Mandeh yang disebut-sebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat Lautan lepas dengan pulau-pulau karang yang tersusun rapi membuat Raja Ampat membius banyak turis Tak hanya dari dalam negeri, melainkan juga manca negara Kepulauan yang berada di Papua ini memang sudah dikenal luas sebagai tambang emas bagi para penggemar petualangan Sementara bagi para penyelam dalam dan luar Indonesia, Raja Ampat dianggap sebagai surga yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata Tak hanya itu, Raja Ampat dikatakan sebagai wilayah yang penting di kawasan segitiga karang dunia Sebuah kawasan yang memiliki kanekaragaman hayati, karang tertinggi di dunia Bebentang di enam negara termasuk Indonesia Menurut data Rapid Ecological Assessment yang dilakukan Conservation International Indonesia Dan The Nature Conservancy pada tahun 2001 dan 2002 Kawasan ini memiliki sekitar 553 jenis karang Keindahan Raja Ampat tak berhenti di situ Wilayah gugus kecil di tempat ini juga memiliki kekayaan satwa penyu yang merupakan jenis yang dilindungi Seperti penyu sisik, penyu hijau, dan penyu belimbing atau Dermoselis horicea Ada pula mamalia laut seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba Menggoda banyak penyelam untuk mengeksplorasi keindahannya Sayangnya tak mudah untuk menuju kawasan Raja Ampat Lokasinya yang berada di ujung timur Indonesia Membuat banyak orang, terutama yang tinggal di area barat, kesulitan untuk berekreasi ke wilayah tersebut Perjalanan yang panjang, belum lagi biaya transportasi serta komodasi yang lumayan mahal Menjadikan tak sedikit pelancong yang terpaksa mengurungkan niat mereka Nah, untuk mengembati rasa penasaran banyak orang akan keindahan Raja Ampat Sekarang bermunculan miniatur atau tiruan kawasan cantik tersebut Di kudus misalnya ada bukit pusar angin yang disebut-sebut punya pesona mirip Raja Ampat Sementara di Pacitan ada Pantai Kasip, Malang punya Pantai Teluk Asmara Beritar dengan Pantai Peh Pulonya, hingga Nusa Tenggara Timur yang menawarkan Tua Mese Tak mau kalah dengan Jawa, Pulau Sumatera juga memiliki beberapa spot liburan Yang dikatakan punya pemandangan yang mirip dengan Raja Ampat Lampung misalnya, yang mengandalkan Pulau Wayang serta Riau Yang menonjolkan Ulu Kasok di kawasan Kabupaten Kampar Sang tetangga, Sumatera Barat juga memiliki objek wisata keren sejenis bernama Puncak Mande Kawasan Mande sendiri berlokasi di Kabupaten Posisir Selatan, Sumatera Barat Yang memang telah menjadikan kawasan ekowisata bahari Dan ditetapkan sebagai kawasan wisata terpadu Indonesia sejak 2015 lalu Penetapan status tersebut merujuk pada kunjungan pelancong yang mengalami peningkatan pesat Terutama pada tahun 2013 dan 2014 hingga mencapai angka 80% Untuk wisatawan domestik dan 5% untuk turis asing Untuk wisatawan yang tertarik berkunjung ke tempat ini Disarankan untuk melalui jalur Carocok-Tarusan karena dinilai lebih aman Akses jalan dari Carocok-Tarusan menuju Mande saat ini juga sangat bagus Sementara apabila melalui jalur Sungai Pisang Turis perlu melewati dua tanjakan dan turunan yang sangat ekstrim Jalan dari Padang ke Mande sepanjang 41,8 km memang sudah sangat baik dan mulus Mempersingkat waktu perjalanan menjadi cuma satu jam berkendara Namun kondisinya relatif sempit dan banyak belokan Turunan serta tanjakan Selain itu rampu dan marka jalan di lokasi juga belum terpasang maksimal Sehingga pengendara harus tetap berhati-hati Terutama pada beberapa titik dengan belokan tajam Setibanya di Bandai, tepatnya di Pelabuhan Carocok-Tarusan Wisatawan masih harus menyeberangi teluk Turis bisa menyewa kapal motor dan membayar tarif yang telah ditentukan Namun harga sewa kapal motor ini tergolong mahal Sehingga disarankan mengajak rombongan lain untuk naik bersama Alternatif kedua bisa membeli paket wisata Mande yang biasanya lebih hemat Ketiga wisatawan bisa memanfaatkan kapal antar pulau yang kerap digunakan masyarakat dengan harga yang relatif murah Lalu apa yang spesial dari puncak Mande sehingga disebut sebagai raja empatnya Sumatera Barat? Kawasan Mande adalah perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihasil dengan gugusan pulau kecil di tengah turuk Carocok-Tarusan Saat berada di puncak Mande, Anda bisa melihat gugusan pulau yang cantik yaitu Pulau Draju, Pulau Setan Kecil, Sironjok Besar dan Kecil, serta Pulau Cubada Di bagian selatan terdapat Tanjung Meliu yang terlihat seperti danau dengan riak-riak kecil Sementara itu Pulau Pagang, Pulau Bintangor, Pulau Ular, dan Pulau Marak menghampar di sisi utara Ada banyak aktivitas yang dapat Anda lakukan saat berwisata ke wilayah ini Jika Anda suka menantang adrenalin, Anda bisa melakukan klip jam di Pulau Sironjok Kecil Sebelumnya Anda diharuskan memanjat tebing di pulau dengan bantuan tali tambang yang telah terikat kuat di atas Di lokasi ini juga tersedia anak tangga menuju tebing untuk melompat dari ketinggian 5 hingga 20 meter Sementara untuk mereka yang doyan menyelam, kegiatan diving dan snorkeling di puncak Mande tentu tak boleh dilewatkan Ada banyak spot snorkeling dan diving yang dapat dipilih, semuanya menawarkan panorama yang elok Beberapa spot tersebut antara lain sekitar Pulau Cubada, sekitar Pulau Sironjok, hingga sekitar Pulau Setan Mau yang lebih keren? Bisa menelam di laman mandeh karena di dalamnya terdapat bangkai kargo kapal Belanda MV Bulungan Nederland Yang konon tenggelam pada 1942 silam Masih seputar air, Anda pun bisa melakukan berbagai olahraga air lainnya seperti jet ski, donut boat, dan banana boat Sayangnya, aktivitas ini hanya dapat dinikmati pada akhir pekan saja Sementara apabila Anda kebetulan menginap di cottage atau berkemah hingga keesokan harinya Anda dapat memesan paket wisata memancing di tengah laut teluk carocok tarusan pada malam hari Terima kasih telah menonton! 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 Nah, dari kawasan mandeh tim melalak bertolak ke kota Padang lagi sebelum tim angkat kaki dari provinsi ini Disitu tim kembali singgah ke Masjid Raya Kota Padang Sebenarnya masjid terbesar Ibu Kota Sumatera Barat ini sudah tim ulas di episode 10 Bedanya waktu itu tim tak dapat masuk ke dalam utama masjid yakni lantai 2 karena bukan hari besar Namun pada episode ini tim sedikit mengulas tentang keindahan di dalam Masjid Raya ini Ya, Masjid Raya Sumatera Barat atau juga dikenal sebagai Masjid Mahligai Minang adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat Masjid yang pembangunannya masih dalam tahap pengerjaan ini merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat Pembangunan masjid ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gamawan Fauzi Pengerjaannya dilakukan dalam beberapa tahap yang terkendala karena hanya mengandalkan dana APB di Sumatera Barat Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini dilakukan pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Gamawan Fauzi Menurut rencana, masjid ini akan memiliki 3 lantai yang diperkirakan dapat menampung sekitar 20.000 jamaah yakni sekitar 15.000 jamaah di lantai dasar dan selebihnya di lantai 2 dan 3 Masjid ini dibangun di lahan seluas sekitar 40.000 meter persegi dengan luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan tersebut yakni sekitar 18.000 meter persegi sehingga menyisakan halaman yang luas di halaman tersebut akan dibuat pelataran, tempat parkir, dan taman hingga tempat evakuasi apabila terjadi tsunami Pengerjaan pembangunan masjid ini dilakukan oleh PT. Total Bangun Persada dalam beberapa tahap 3 tahap pertama telah selesai dikerjakan mulai dari pekerjaan persiapan, pengurukan tanah, dan pemasangan struktur bangunan kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan ruang salat dan tempat wudhu hingga pemasangan keramik pada lantai dan ukiran sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar atau fasad 3 tahap pembangunan tersebut masing-masing menghabiskan biaya sebesar Rp103,871 miliar pada 2008 dan 2009 Rp15,288 miliar pada 2010 dan Rp31 miliar pada 2011 Sejak tahun 2012, pelaksanaan pembangunan masjid ini dilakukan dengan sistem tahun jamak Pada pertengahan tahun 2012, pengerjaan pembangunan telah memasuki tahap keempat Pada tahap tersebut telah dikucurkan anggaran sebesar Rp25,5 miliar untuk menyelesaikan pengerjaan shelter dan tempat parkir yang ditargetkan selesai pada akhir 2012 Selanjutnya pada 2013 dilanjutkan dengan pembangunan landscape dan pemasangan kubah Dan pada tahun 2014 dibangun 4 menara masing-masing setinggi 100 meter Sementara itu biaya pengerjaan pembangunan masjid yang diperkirakan membutuhkan biaya mencapai Rp500 miliar lebih ini hingga saat ini seluruhnya diambil dari APBD Provinsi Sumatera Barat Sedangkan bantuan dari pihak lain belum mengalir Kerajaan Arab Saudi pernah mengirimkan bantuan sebesar Rp500 miliar Namun karena terjadi gempa bumi pada 2009 Bantuan itu kemudian dipergunakan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat Arsitektur masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin pemenang sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada 2007 Secara umum arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong hingga penggunaan ukiran Minang sekaligus kaligrafi pada dinding bagian luar Selain itu arsitektur masjid ini juga menggambarkan kerja peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah pada setiap sudutnya Indah banget bukan? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!